Makanannya sudah datang Pake fries Hampir aja balik tidur Tadi jam 8 kan gak tau Kalau malamnya kayak gimana Selamat pagi Ini gue dari jendela kamar mandi Bisa buka gini Oke gak ya Gue skip tempat driver's tadi Karena semua mejanya taken Kita nyari yang Lumayan sepi Hari ini masih sama Outfitnya Masih pake short Dan kaos biasa oblong Tapi sepatunya gue ganti Karena udah pake 3 hari Udah dipake keringet Jadi harus di angin-anginin dulu Jadi gue ganti sepatu Pilih jalan yang kecil Atau yang lebih besar Disana itu ada teras untuk breakfast Tapi gak tertutup kemungkinan di jalan kecil ini juga ada Gimana kalau kita lewatin yang jalan kecil aja Sekarang kita ada di area Namanya Plaza de la Tindilas Disini lumayan rame Dan kebanyakan adalah cafe dan tempat makan Ini tempat yang kemarin Kita sempat datengin Dan ini Starbucks Yang kemarin gue ngopi di sebelah sana Terus ada fountain disana Hari ini emang rame Nah kalau kesana itu Kita ke kanan itu Itu yang floris Yang kita liat dinding Rumah-rumah kaum Yahudi dulu Yang dipasangin sama vas-vas bunga gitu Warna biru Sekarang gue lagi duduk di depan cafe Le La Gloria Udah pesen breakfast Gue pesen cappuccino Dan seperti biasa Scramble egg Tim kawan-kawan yang biasanya dalam piring itu Oke Ntar gue kasih liat makanannya Begitu udah dateng Bye Di cappuccino nya udah duluan dateng Tapi jangan diminum dulu Sampai perutnya bisa keisi dulu Dikasih starter lagi Kayak roti-roti gini Cuman gue gak begitu demen sama yang ini Kemarin juga dikasih Dia kayak roti kering gitu Dan keras Lebih teksturnya tuh lebih kayak biskuit Makanannya udah dateng Pakai fries Roti Ada minuman dingin Air putih dingin Selamat makan Kita cobain Intinya sih perut keisi Biar hari ini bisa Jalan semangat Penuh energi Selamat makan Baru selesai breakfast Dan ternyata udah di depan itu Tempelnya Tadi Bayar 7 euro 30 cent Masih samalah Kurang lebih kayak semalam kan Kita bayarnya segitu juga Ini bentar lagi nyampe Minta deket banget ya Itu dia Udah sampai kita Tadi pas breakfast Sempat baca-baca beberapa referensinya Tentang Roman temple ini kan Cuman menurut gua sih kurang Detail gitu Kayak Ada beberapa sumber yang Kok gak nyambung sama sekali gitu Yang pasti panjangnya ini 32 meter Dengan lebar itu 16 meter Dan ini tuh ternyata Baru ditemukan juga Gitu Bukan Udah lama baru Tahun 1950-an Temple ini Di Discover Nih kayak gini Kalau traveler kesini Breakfastnya disitu aja tuh Proses di Depannya Si temple ini Jadi viewnya bisa langsung Ngeliat Jadi kayaknya Pilihan tadi kurang tepat Kita breakfast disana Seharusnya jangan buru-buru Duduk di depan situ Nih Makan minumnya Viewnya ini Sampayan deh Roman temple Sampai jumpa di depan 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 Suasananya pagi ini cerah banget, mataharinya kesinar, langitnya biru bersih, beda banget lah. Kalau di musim winter semuanya serba abu-abu jadi gelumi gitu. Kadang-kadang mau keluar hotel juga males kalau dinginnya bisa sampai kebengetan. Kita bisa jauh lebih survive sebenarnya kalau ke Eropanya di musim panas ya daripada dingin. Kalau baru mulai winter sih kayak Oktober gitu, September akhir masih oke lah. Tapi kalau udah masuk November akhir, Desember, Januari itu udah lumayan parah sih, dingin ya. Apalagi kalau kita destinasinya ke bagian utaranya Eropa itu lebih dingin lagi. Lagi di depan Palacio de Orive. Mereka itu banyakan pakai bahasa Spanyol sih. Jarang mereka lengkapin pakai bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kecuali memang turis attraction yang banyak banget orang datengin kayak kemarin itu. Meskita Cathedral. Nah itu tinggal di-scan barcode-nya bahasanya keluar deh. Ini bisa masuk ya. Oh bisa masuk. Ini gue masuk ke dalam ya. Bagus ya. Ini karakternya kayak ada moroconnya sih. Kalau rumah-rumah di morocon kan identik sama pilar-pilar seperti ini nih. Pilar-pilar yang kayak gimana sih nih. Nah pilar di belakang gue ini. Terus biasanya tuh ada fountain gitu di tengah. Itu sih karakter Beedle East yang teralkulturasi dengan beberapa budaya sih. Di dalam tuh ada sebenarnya information center. Tapi pas gue nanya pakai bahasa Inggris dia jawabnya pakai bahasa Spanyol. Kan awak bingung kan. Mau respon apa lagi. Ya udahlah. Gue keluar aja. Namanya Palacio de Orive. Kayaknya mending kita Menggantungkan Informasi Dengan sumber yang Bisa terpercaya Yang di Google. Cuma herannya Harusnya kan orang-orang yang ditempatkan di Tourism Center begitu Information Center-nya kan Ya tulis dia bisa pakai bahasa Inggris Secara umumnya begitu kan Tapi ini gak bisa sama sekali Responnya pakai bahasa Spanyol Menurut Ngana Gue orang Spanyol Akhirnya gue nemu nih Salah satu referensi tentang Palace Of Arrive Palacio de Arrive Oke Dibangun tahun 1560 Oleh Hernan Rus Jadi dia punya Atractive Garden gitu Di Tengah-tengahnya Kayak tadi gue kasih lihat Atractive Gardennya Sekecil itu sih Bukan garden sih ya Lebih kayak fountain gitu ya Jadi ini udah berapa tahun ya Usianya 500 tahun Dan ini rumah penduduk sipil loh Tapi mungkin yang dari Kaum Borjui sekali ya Karena kalau lihat dari Konstruksi bangunan Sama pintunya aja Kalau udah segede ini Kalau dari Hamba Sahaya Kayaknya gak mungkin ya Buset Buset ini dibangun Tahun 1560 Iya Hampir 500 tahun Lima abad Sudah usianya Sampai ke atas sana Terus disitu ada Balkonnya Terus di atas itu Ada kayak teras Di lantai tiga Lalu sekarang nih fungsinya Dijadikan sebagai Kantor Kebudayaan Orang dulu tuh Bikin bangunan Gak main-main Gak main-main ya Dindingnya kokoh Tebel Kuat gitu Jadi Sebenarnya Masing-masing daerah itu Kaya sih Gak ada yang namanya Kita di Asia itu Tidak kalah Kaya Budaya Budaya Tidak kalah Kaya Skillnya Tidak kalah Kaya Intelektualnya Buktinya kita bisa punya Candi Yang megah Dan Kokoh Seperti Prambanan Borobudur Dan banyak Candi lainnya Tapi dari hal Sisi intelektual Dan budaya Kita semua sama-sama Kayanya kok Indonesia Luar biasa Kaya Makanya Gue Kasih Saran deh Buat temen-temen Gali budaya Dan sejarah Indonesia Yang luar biasa Kayanya Dulu tuh Gue termasuk orang Yang tidak Nasionalisme Tidak Nasionalis Karena Makin Bertambah usia Kemudian Punya Kesempatan Untuk Traveling Sana-sini Akhirnya Dari Koleksi Referensi Yang ada Itu nanti Akan Mengarahkan Kita pada Satu kesimpulan Yakni Semua daerah Itu punya Budaya Yang kaya Dan Semua Bangsa Dan negara Itu Tidak kalah Satu sama lain Hanya kita Mungkin Tidak begitu Banyak Melihat Atau Tidak disajikan Informasi Yang Membuat Cakra awal kita Atau Cara pandang kita Lebih luas Gitu Tidak Itu kata Pak Edi Guru Sejarah Pagi ini Nggak sih Gue sebagai orang Indonesia hanya memberikan pandangan dari sisi seorang pribadi saya yang punya hobi traveling dan berkeliling Anyway sekarang kita berada di satu bangunan tua lagi Berapa ratus tahun lagi nih umurnya nih Gila ya, semakin tua, semakin aging, semakin antik, semakin mahal value-nya Tapi sebelumnya gue pengen tau ini apa Nah ini Casa Delos Luna, kita harus cari tau lagi nih Casa Delos Luna Kita coba masuk ke dalam Tapi di pagar Tapi kita intip aja Wah berarti ini juga rumah ya Wih, luar biasa sih Itu ada sumur Lihat gak, itu ada sumur tuh Sumurnya itu tuh Ini ada fountain kecil Di tengah Terus masih ada lekukan gitu tuh Tapi di sebelah sananya dia pakai kayak Kalau lihat dari jendela dan model-model pintunya sih Eropa banget sih Cuma kenapa di pagar ya Ini harusnya dibuka untuk umum Mungkin Ya bener ini adalah rumah tinggal dulunya Coba kita search ini apa Jadi ini juga fungsinya memang rumah tinggal bangsawan dulunya Dikenal dengan nama Dikenal dengan nama The Luna Family Kemudian fountain yang ada di belakang gue itu Adalah sebenarnya bagian dari rumah Jadi Dengan taman-taman sekitar ini Ini adalah bagian dari rumah Yang mungkin ya Bagarnya itu Dilepas Sehingga orang bisa Akses dengan mudah Tapi kebayang gak ya Kalau rumah tuh Udah punya fountain sebagus Dan Seklasik ini Udah pasti tastenya oke banget Kemudian dia punya Satu Air mancur kecil Yang kayak tadi kita lihat sama-sama Itu di bagian Tengah rumah Jadi model rumah tuh selalu ada Teras depan gitu Teras tengah gitu Dan ada fountainnya Wah pintu rumahnya kayak gini Jadi dibangunnya juga Lebih tua rumah yang tadi Tapi ini tuh cuma beda 100 tahun Dan tau gak Ternyata ada orang di dalam tuh Tuh liat gak Apa mata gue doang Lihat Iya beneran ada orang di dalam Oh iya Berarti beneran Masih ada orang yang tinggal di dalam ya Mungkin pewarisnya kali Pertanyaannya Siapakah Luna Family itu Nah terus Di depannya Belum sampai disitu aja Masih ada yang Fernand Perez de Olivia Terus ada loncengnya Artinya gereja ya Terus ini Pintu masuknya Oh ini berarti adalah gereja ya Coba kita intip Kedalam Oh iya bener Ini adalah gereja Digamper ya Kalau masuk Kita lanjut lagi Ini gue lagi lewatin Area Yang jalannya itu Lagi dirapihin Dipasangin Bata blok gitu Paving blok ya Gue pikirnya itu Dipasang pake mesin Karena rapi banget Ternyata dipasangnya manual dong Kayak disusun satu-satu gitu Terus diketok pake hammer biasa Manual gitu Rapi banget bikinnya Lalu celahnya itu Dikasih semen gitu Rapi sih mereka kerjanya ya Terus diketok Ternyata dipasangnya Ternyata dipasangnya Jangan lalu Ternyata dipasang Ternyata dipasang Gue berkali-kali refresh Network di handphone Aduh parah banget Bar-nya sih ada gitu Tiga sampai full gitu bar-nya Tapi gak bisa pake sama sekali Gak ada signal ya Jadi gue kayak Mau searching Ini apa, itu apa tuh gak bisa Nah ini ada satu Bangunan tua lagi nih Ini sisi lain dari kota Cordoba Udah modern life Trafiknya udah rame banget Dan Udah kurang lebih sama sih Dengan negara-negara Agar apa lain Tampilannya Gue lagi masuk ke supermarket Mau liat grocery Buahnya segar semua Pengen nyari minuman yang enak Bingin Superintendent Jangan ini Tak 110 Maldek I Tampilannya 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 selamat menikmati 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 di tengah taman cobain ya enak banget ini sih bukan pur susu sih kayak ada yogurtnya gitu karena teksturnya kental di parking halo guys sekarang gue lagi di taksi menuju train station jadi ceritanya begini dan gue keretanya itu 8.30 ceritanya adalah setelah gue terima 2 email tadi pagi itu dari renve ya ini perusahaan kereta di spanyol karena dia bahasa spanyol gue ignore gue pikir itu adalah reminder kalau gue bakal berangkat dengan janual hari ini dan sore ini kemudian gue terima lagi kemudian gue terima lagi nih baru aja sekitar 15-20 menit lalu gue cek email karena gue penasaran kok reminder nya itu sampai 2 kali akhirnya gue copy paste masukin ke Google Translate hasilnya adalah ada insiden ada eksiden di salah satu jalur kereta dan memungkinkan untuk mempengaruhi jadwal kereta lainnya di berbagai destinasi di spanyol karena nah itu affecting my train schedule akhirnya gue percepat jadi gue pesen raksi gue kesana gue mau memastikan apa gue bisa berangkat atau gue harus memilih alternatif lain dengan naik bus sebabnya gue udah booking hotel dan hotel itu gue bookingnya sifatnya non-refundable gitu jadi kita lihat nanti semoga tetep bisa berangkat kalau bisa reschedule tapi tetep naik kereta akan lebih baik karena waktunya lebih hemat 30 menit segitu dulu nanti gue update lagi setelah gue sampai station keretanya ya bye halo tadi udah gue tanya ke customer service jadi email tadi itu dikirimnya ke seluruh penumpang dan seluruh tujuan tapi untuk directionnya gue itu gak terpengaruh sama insiden yang diinformasikan melalui email jadi aman-aman aja bisa berangkat cuma karena gue sudah kadung di station dan gue kalau nunggu original tiket gue yang jam 6 atau pukul 18 sekian gue harus nunggu sekitar 2 jam setengah lagi karena gue nothing to do di station akhirnya gue reschedule gue cancel yang tiket sebelumnya gue beli tiket yang baru jadi gue baru berangkat gue berangkatnya jadinya jam 4 pukul 16 lewat 12 jadi satu jam lagi kita boarding dan sampai ketemu di Sevilile li li le li li le ciao terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih